SMA Negeri 1 Palembang SMA Satres 3 Palembang SMK Arinda SMA Metodis 2 Palembang SMA Negeri 9 Palembang SMA Negeri 16 Palembang SMA Negeri 13 Palembang SMA Negeri 12 Palembang SMA Negeri 18 Palembang Teknik Informatika Saya disini mengambil sistem manajemen Teknik Informatika Sistem Informasi Akutansi Sistem Informasi itu Prospek kerjanya terjamin untuk masa depan Apalagi di berbasis teknologi Karena saya suka berbisnis Dan saya akan mendalami imu manajemen Karena prospek kerjanya bagus Jorosan ini sangat dibutuhkan di dalam Lepangan pekerjaan This is very passion sih Karena suka bagian akutansi Referensi dari keluarga Dari saudara Saya tahu dari kakak saya Keluarga Dari keluarga Dari keluarga Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet Karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi Di MDP berbasis teknologi nomor 1 Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang Karena MDP swasta terbaik di Sobatra Selatan MDP itu adalah nomor 1 di swasta Keren Terbaik The best Unggul MDP terbaik Teknologinya juara Good morning IT Selamat pagi Teman-teman dari lantai 1 gedung Raja Wali 14 Kami hadir untuk teman-teman semua Kita bicara soal hal-hal yang berbau IT Baunya bisa sangat menyengat Ataupun tipis-tipis saja Hari ini kami kedatangan seorang ibu Dari rangkaian perempuan-perempuan IT Dari Universitas Multidata Palembang Hari ini saya kedatangan tamu yang smart Karena topiknya kita bicara soal smart mom Yang berhubungan dengan teknologi Mbak Dien apa kabar Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pertama kali muncul di sini ya Mbak? Benar Pak, benar sekali Gimana rasanya Mbak? Luar biasa Luar biasa Oke Sama Mbak Dien hari ini teman-teman Kami akan ngomong yang ringan aja sebenarnya Iya benar Hari ini kami cerita soal bagaimana Super mom ini Dengan memanfaatkan IT Ngatur semua urusan Urusan yang terkait Segala urusan Segala urusan Termasuk urusan rumah tangga Diatur pakai IT Nah teman-teman Kalau teman-teman ketahui bahwa Wanita yang bekerja Kemudian wanita yang urus rumah tangga Kemudian wanita yang punya karir Ini adalah perempuan luar biasa Yang mengatur waktunya dengan sangat rigid gitu Jadi mereka gak boleh salah Karena kalau ada salah sedikit Bisa buat suasananya jadi gak enak ya Mbak ya Iya betul Jadi ringan semua Oke Nah terkait dengan konsep smart mom Yang akan kami bicarakan hari ini Adalah gimana Ibu-ibu Yang seperti Mbak Dien Mbak Dien ini teman-teman luar biasa Jadi udah ibu Udah wanita karir Terus nekat tuh ngambil S3 Untuk pembang sibuk Dan beliau tetap bisa form Dengan waktunya untuk ngurus Anak dan keluarga beliau Nah konsepnya smart mom hari ini Adalah bagaimana teknologi Itu membantu para kaum wanita Spesifik ibu-ibu rumah tangga Dalam mengatur perumah tanggaan duniawi ya Mbak ya Kira-kira begitu Oke Mbak Dien mungkin dari sisi konsep dulu Mbak Smart yang dimaksud dengan smart mom Smart mom Susah banget ya Smart mom Smart mom itu apa Ibu-ibu pintar ya kayaknya ya Iya sebenarnya smart mom ini kan Sebenarnya konsep ibu yang harus pintar-pintar Pak ya Intinya mengelola ataupun mengatur Melayani rumah tangga Khususnya untuk anak gitu kan Untuk keluarga gitu Jadi dalam hal ini Fokusnya kita lihat smart mom Bagaimana smart mom dalam Pemanfaatan IT Karena kan kita tahu IT sekarang ini kan Majunya luar biasa Sangat pesat gitu ya Berkembang dari waktu ke waktu Berubah terus gitu Kalau tidak kita manfaatkan Khususnya untuk para ibu ini Yang banyak sekali urusannya Seperti Pak Wijang bilang tadi Ya sangat bagus sekali Kalau bisa mengoptimalkan Pemanfaatan IT-nya itu Karena apa Karena IT ini kan Sudah merambah ke segala bidang Pak ya Kalau misalnya kita Enggak pakai IT Kayaknya ketinggalan banget gitu Nah jadi untuk itulah IT ini ya bagus sekali Kalau kita memang terapkan gitu Nah khususnya kalau bidang rumah tangga nih Pak ya IT ke dalam keluarga gitu Dalam rumah tangga Kita tahu seorang ibu itu kan Tugasnya dominan Pak ya Di dalam rumah itu ya Yang paling dominan untuk Kedekatan dengan anak gitu Keseharian dengan anak Jadi untuk melayani anak tadi Supaya lebih optimal Lebih baik Misalnya dalam penggunaan gadgetnya Atau apa gitu Ya kita harus pintar juga Mempatkan IT tadi Supaya bisa apa Baik semua Lancar semua gitu ya Urusannya Urusan ini Karena seorang ibu itu kan banyak nih Betul Kadang sebagai menteri keuangan gitu ya Sebagai menteri pendidikan juga Untuk ngajarin anak kan Betul Ada menteri yang lain Menteri kesehatan juga Pak Kalau anak sakit Ibunya pasti yang jadi ini gitu ya Betul Pokoknya segala urusan lah gitu ya Menteri perhubungan juga kayaknya Benar Benar Pak Oke Jadi harus pintar-pintar gitu Nah kalau yang secara umumnya Pemanfaatan ibu-ibu ini Untuk IT biasanya kan Kayak yang paling gampang nih Kalau bingung masak apa gitu Hari ini masak apa ya Sudah bosen nih masaknya terus gitu ya Pengen nyoba menu baru Nah bisa browsing aja gitu kan Kita sudah ada media sosial seperti Youtube gitu kan Ada resepnya lengkap gitu Biasanya situs apa yang menjadi referensi Mbak Din? Kalau masak Kalau saya pakai cookpad Iya betul Di situ resepnya lengkap Sama kita bisa coba juga Pak ya Nanti kita posting juga punya kita gitu kan Saling banding-bandingin gitu Oke Selain itu Mbak Apa Mbak? Ngeresep tadi Bisa juga misalnya Lihat trend fashion gitu kan Cara ibu-ibu kan Pengen yang Untuk anaknya Biasanya tuh Ini bagusnya seperti apa Untuk anak remaja gitu kan Untuk yang kecil gitu Bisa juga Lihat trend fashion Bisa juga untuk Apa Bantu proses Belajar anak gitu kan Ada PR Bingung kan Aduh gimana nih Google aja gitu Cari gitu Soal-soal terkait yang tugas anak tadi Bisa juga kayak gitu Oke Artinya sebenarnya dalam konsepnya Smart Mom Dengan luberan informasi yang banyak gitu ya Sebenarnya kita gak perlu khawatir soal informasinya sebenarnya Yang kita khawatirkan itu adalah Anak-anak itu nerima informasi Betul Yang salah Atau informasi yang semestinya dia belum terima dulu di umur dia Iya benar Belum layak ya Jadi itu salah satu tugasnya Smart Mom Ada beberapa cerita teman Yang memasang beberapa piranti Untuk ngawasin anak Dalam rangka konsep Smart Mom Apakah Mbak Din juga ngelakukan hal yang sama? Betul Pak Harus Pak Sekarang ini luar biasa Pak ya Pengaruh dari ini Pengaruh itu lebih kuat kayaknya daripada di rumah kan gitu kan Jadi ya kita sebagai mama Sebagai ibu itu harus Benar-benar Jaga itu gitu Nah kalau Ada beberapa aplikasi apa Mbak? Biasa yang dipakai Ini sifatnya sharing pengalaman aja Pak Jadi yang apa yang saya gunakan gitu Saya manfaatkan khususnya untuk Mengatur ataupun mengawasi anak ini Seperti Kita ada Saya pernah pakai Bukan pernah Memang masih pakai sekarang Ada Youtube Kids Pak Saya kan punya anak yang masih kecil Oh itu si Sulpan Iya betul Betul Pak Jadi Kan Youtube ada versi untuk anak-anak khusus ya Pak ya Youtube Kids Jadi disitu Aplikasi itu dibuat Youtube untuk khusus anak-anak Jadi Dia punya batasan-batasan Untuk memang layak Kata sesuai untuk anak Tontonan anak gitu Dia bisa Punya Apa Kita bisa pilih Konten apa yang cocok Untuk anak Bisa kita pilih Atur timer juga Untuk kontrol waktu dia Nonton Ataupun buka Youtube-nya Pak Bisa juga kita blokir video Atau channel yang Kurang Kurang baik untuk dia Nah Terus lagi Itu kan kalau versi Youtube-nya Pak ya Kalau tontonan dia Istilahnya itu untuk versi yang tontonan dia Tapi kalau untuk gadget-nya Untuk HP-nya itu Google juga punya Family link Pak Oke Apa itu Pak? Family link itu memang Dia mengawasi atau mengontrol Seluruh perangkat Si anak tadi Kayak gitu Jadi terhubung sama orang tuanya Betul Jadi dia Aplikasi itu Benar Pak Jadi Kita nanti Apa Installnya ada dua versi Di aplikasinya itu Jadi untuk orang tua Di installin di HP orang tua Untuk anak nanti versi yang anak Gitu Dua-duanya di install Kita tinggal ambil aja di Playstore Ada Pak Nah nanti kita setting mulai Dari anak Atau dari orang tua langsung Bisa Banyak sekali itu Ini fiturnya Pak Apa yang paling sering Mbak Dien pakai Yang pakai Yang Google ini apa? Google link yang sering Mbak Dien pakai apa? Family link ini Ya family link Membatasi waktu Jam Dia pegang HP-nya itu Jadi per hari Bisa kita setting Pak Berapa jam Misalnya untuk hari dia sekolah Itu lebih singkat Misalnya Biasanya saya kasih dua jam Untuk per hari Tapi kalau untuk minggu Biasanya agak lebih Ini banyak Banyak waktunya Karena dia libur juga kan Dua jam Pas dua jam Kita kasih limit waktu itu Langsung dia mati Terkunci HP-nya Gak bisa ngapain Gak bisa buka lagi Tapi kalau kita sebagai orang tua Masih bisa akses Ada kodenya nanti Yang di HP kita Ada kode Nanti kita masukkan di HP anak Link Google family link Betul Pak Nah teman-teman Ini kelihatannya sepele ya Dan ini free kan? Benar Pak Gratis Asal kita punya Yang penting ada Google kan Gadgetnya ada Bisa dimanfaatin Karena memang Yang paling tidak bisa kita perhatikan Adalah anak-anak akses Handphone Itu yang Apalagi kalau kita kerja Kita kan gak punya waktu Banyak untuk ngawasin Dia nonton apa Buka apa Agak Agak sulit kita ngomong Soal quality time Kan akhirnya Ketika itu Karena memang Kalau risetnya Mbak Ngatakan bahwa anak sekarang Yang itu 60% itu Aktivitasnya Megang handphone Benar Jadi memang Bang tidur cari handphone Bukan terus mandi Atau cari ibunya ya Cari-carinya cari handphone Cari Hapin saya di mana Oke Ada sharing yang lain Mbak Tadi kita pake linknya Family ke Google Kemudian ada Ada yang lain Yang bisa di sharing Itu kan Kalau family link itu Lebih ke anak yang Di bawah 13 tahun Kalau yang di atas 13 tahun Yang usia remaja Itu agak susah Kita kasih Pake ini ya Agak sudah Lebih dewasa Lebih bisa menentukan Dirinya Dia berontak Biasanya dibatas-batasin Kayak gitu kan Apalagi kesibukannya kan Sudah makin banyak kan Untuk pemanfaatan HPnya Untuk tugas kuliah Dan lain-lain Seperti itu Nah kalau saya nih Pengalaman Dia kan punya email Di HPnya gitu Akun emailnya itu Saya ambil juga Saya ini juga Di HP saya gitu Jadi apa Akun email yang dia Di HP dia Itu saya masukkan juga Di HP saya Jadi setiap aktivitas Dia kan biasanya Konfirmasi lewat Email semua Dia beli apa Gitu kan Atau dia Konfirmasi apa Login apa Gitu Atau ada tugas Kalau Google Classroom Kan ada beberapa Dosennya ini Ngasih tugas Misalnya Masuk juga ke kita Kita tahu Oh ada tugas nih Sudah dikerjain belum Bisa ngingetin juga Dia main apa Beli apa Pernah dia waktu itu Anak saya yang besar itu Beli apa gitu Untuk game Pak ya Langsung lihat kan Masuk di email kan Langsung saya tanya Enggak mah Baru sekali itu Nah kapok dia kayaknya Sama media sosial Pak Media sosial kan juga Kita perlu batasin juga Pak ya Tapi bukan berarti Kita ini membuat Apa Tekanan untuk anak Enggak Satu Satu hal yang perlu kita Ini Ada kesepakatan lah Dengan anak Ada komunikasi Bahwa ini mama harus Punya juga akun kamu Dan dia deal gitu Kalau enggak gitu Dia jadi ini kan Enggak bebas jadinya Oh ya enggak apa-apa Dia seneng-seneng aja Mau aja gitu Jadi akun media sosialnya juga Saya pegang gitu Di HP saya Jadi setiap aktivitas dia juga Seperti dia apa Berkomunikasi dengan temennya Atau DMnya Terbaca semua Pak Tahu jadikan bahasa dia gimana Bagus atau enggak Bisa kita omongin Kalau ada hal-hal yang kurang baik Tapi ini menurut saya juga Peranannya Mbak Dian juga luar biasa Karena Sebenarnya enggak banyak juga Anak-anak yang mau digitukan Alhamdulillahnya dia mau Pak Dari SMA Dia masuk SMA Saya sudah ini Nanti ini mama harus Gini-gini Oh enggak apa-apa HP-nya juga dikasih password Mama harus tahu Iya boleh mah Kalau ganti Kasih tahu mama Jadi ini Terbuka memang Tapi memang harus jalan komunikasi Hal seperti itu Harus ada kesepakatan Iya jadi ini juga teman-teman Jadi sebenarnya Istilah sempitnya waktu Dan macam-macam Sebenarnya juga bisa Ditanggulangi dengan Kepercayaan satu sama yang lain Iya benar Pak Baik itu yang untuk Untuk remaja Jadi yang sisi menariknya Adalah itu tadi ya Ada kesepakatan Secara sama-sama Lumayan kalau saya dekat Pak Suka ngobrol Masuk ke kamarnya Kadang lama Ngobrol apa Cerita Kalau untuk Whatsapp gitu Itu kan gak bisa Dua device kan Satu device aja kan Ada kode juga Dia dikasih taunya Pak Saya bacain Tapi gak sering sih Betul Saya bacain juga Dia Apa dialog dia sama temen Sama dosennya Sama guru Ada yang kurang pantas Itu saya omongin Ini kurang bagus Kalau ngomong kayak gini Nerima dia sampai Dia kalau sekarang ini Kalau mau WA dosennya itu Dia tanya Ngasih dulu Madrabnya kayak gini Bener gak gitu Berarti udah dapet Dapet kepercayaan Dari anaknya Memang Itu adalah sisi positif Ketika kita berhasil Membuat teknologi itu Tunduk sama keinginan kita Kalau hari ini kan Lebih banyak kita yang Tunduk sama keinginan teknologi kan Keinginan media sosial Dan macam-macam Oke itu yang untuk anak Ada yang lain gak Pak Tadi masa sudah Anak sudah Terus apalagi Pak Untuk ngawasin Notral anak Pak Banyak sih sebenarnya Apalagi Pak Kira-kira biar teman-teman Ini tahu bahwa Wanita itu Ngatur rumah tangga Itu bisa pakai IT juga Sebenarnya Keuangan Pak Sebagai Menteri Keuangan Luar biasa kan Kalau gak benar-benar Bisa Kacau nih Masalah utama nih Jadi Pakai mobile banking Itu sudah Seperti wajib Pak Karena layanan mobile banking Ini kan Berbasis mobile Pak Mudah banget Banyak keuntungannya Kalau kita pakai Kalau kita gunakan Nyaman Bisa kapan saja Dimana saja Praktis juga Kita mau bayar-bayar Apa Seorang ibu kan harus Disipin Bayar listrik Bayar air Wifi Bayaran sekolah Anak Kuliah Macam-macam Banyak yang mau dibayar-bayar Terus Alokasi anggaran Bisa juga lebih mudah Kita misalnya Bisa menyisikan Biasanya Ada Lebih dari satu Kan dua rekening Satu ini Memang untuk Belanja-belanja Satunya untuk Kita tampung Kemarin juga Saya tanyakan Sama Mbak Francisca Artinya memang Kecerdasan ibu-ibu Salah satu Parameternya adalah Ketika dia berhasil Melolak keuangan Sebenarnya Kalau Mbak Dian Hari ini Pegang uang cashnya Paling gede berapa Mbak? Paling kalau Belanja mingguan Kalau mingguan Ke pasar Kita harus Pegang cash Itu Yang Kayaknya Paling banyak Pegang Karena belanja mingguan Untuk nyiapin Anak-anak di rumah Sisanya digital semua Iya benar Bayar-bayar Berarti Memang Kita melihat Teman-teman IT Sekali lagi Ngatur Bantu Ngatur ini semua Untuk pengelolaan Gimana kalau Yang Ngajarin anak Ada software Atau aplikasi Enggak yang dipakai Khusus untuk Jadi smart mom Jadi repot Ngajarin matematik Ngajarin geografi Ngajarin apa Ada alat bantunya Enggak Mbak? Iya Kalau Seorang ibu itu kan Paling momok Biasanya Pelajar matematika Gak masalah Tapi kadang bingung Juga Pak Apalagi kalau Anaknya yang sudah SMA Atau kuliah Agak berat juga Bobotnya Aplikasi matematika Gratis itu Banyak sekali Rupanya Ada simbol lab Simbol lab Ini saya taunya Awalnya itu Dari Pak Rektor kita Ngeser di grup Ini ada loh Aplikasi matematika Bisa dipakai Pertamanya itu Tahu dari Pak Rektor Jadi dia bagus sekali Untuk menghitung Matematika sain gitu Pak ya Khusus matematika Dia memang Dan menariknya Aplikasi ini Dia gratis Terus lagi Dia menyajikan Men-generate PDF Dimana ada Step by step Hasil penyelesaiannya itu Biasanya kan Kalau kalkulator kan Langsung hasil akhir Sudah Tapi kan kalau PR tugas anak Biasanya kan minta jalan Jadi kalau untuk Aplikasi ini Dia step by stepnya ada Diberikan gitu Itu yang menariknya Simbol lab ini Meringatkan juga ya Iya Dari yang Levelnya SD Pak ya Sampai yang Tingkat kuliah Juga dibahas Bisa ada Topiknya disitu Tinggal kita pilih aja Jadi dia bisa selesaikan Semua persoalan Sebagian besar Persoalan matematis ya Benar Dia matematik memang Pak Oke Yang selain itu Selain matematis Ada lagi PET Pak Nah PET ini menarik lagi Lebih menarik lagi Pak Kenapa? Karena dia berbasis simulasi Jadi anak itu diarahkan untuk Tidak belajar saja secara konsep gitu Pak Tapi langsung praktek Memang PET ini khusus untuk fisika sebenarnya awalnya Fisika apa ya Education technology Panjangannya Pak Dia khusus fisika Karena fisika kan banyak praktek Pak ya Seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk matematika juga Itu ada yang saya pernah pakai Untuk si kecil Si Sultan itu Itu belajar tentang pecahan Pak Jadi dia mencocokkan Ditarik nanti pecahan ini Sama dengan gambar yang mana Satu per dua Misalnya ada gambar nanti lingkaran yang Satu per dua Ada satu yang diwarnai merah Dibagi dua lingkaran itu kan Nah dicocokin gitu Kayak game gitu Betul Jadi anak itu belajar Tapi happy dia Ya gak kayak zaman kita ya Tulis di baban tulis Satu tulis di kabur Lewat dikit Tulisannya Oke itu pet Jadi pet ini juga dipakai Untuk belajar matematis Tapi yang sifatnya lebih dinamis ya Animasi Lebih menarik gitu Selain pet Ada yang lain Ada geogebra Pak Nah ini yang lebih Wah Ini matematis juga Mbak Iya bener Pak Dia kalau Ini Kalau lebih ke konsep Geometris Pak ya Kalau kita butuh gambar Fungsi gitu Yang fungsi grafiknya Yang agak rumit gitu ya Itu dengan Geogebra ini Bisa lebih mudah Kita ditampilkan Langsung kita Tinggal masuk fungsi Nanti ditampilkan Fungsinya Grafik fungsinya Seperti apa gitu Saya mau disclaimer dulu Sama teman-teman Bahwa yang dicontohkan Tadi matematis Itu bukan karena Smart momnya Ahli matematis ya Enggak gitu Ini adalah Sebenarnya Matematika ini Karena tadi Mbak Dien Udah katakan bahwa Ini jadi momo Ibu-ibu Ketika ngajarin Maka sebagian besar Yang diusulkan oleh Mbak Dien Hari ini adalah aplikasi-aplikasi Yang membantu ibu-ibu Dalam Bantu anaknya Untuk menyelesaikan Kosolan matematis Itu Itu yang Geo-Gebra Geo-Gebra Gebranya itu ini Matematis Ada yang lain Mbak Dia khusus matematis Nah yang saya pakai Sama ini baru Tiga itu Untuk anak-anak Hasilnya gimana Yang itu Yang apa Yang pakai Semua aplikasi ini Kalau ini Lumayan ini Pak Seperti yang Si Sultan tadi Dia pernah pakai Yang Pad tadi Pak Ada simulasi Jadi dia Menarik untuk dia Karena kayak game Dapat skor nanti Kalau dia benar Dan ini relate Sama prestasi Di sekolah dia Setelah belajar Ini Kemudian ada Ini ya Ada Iya Dia jadi seneng Pak Matematik Iya Jadi Enggak susah Rupa aja Gitu kan Kayak si Prabu juga Kan waktu dia SMA Saya tahu nyepet itu Malah dari si Prabu ini Dia minta Ajarin Aplikasinya itu Dia pakai fisika Waktu itu Untuk Ngerangkai Circuit listrik Jadi dipasang-pasangin Simulasi kan Sifatnya Nanti kalau benar Lampunya bisa hidup Ada saklar Nanti lampunya bisa hidup Untuk Ngeliat bahwa logika Yang dibangun itu Benar Pakai simulasi Yang mudah Itu di pet Terima kasih Mbak Din Banyak juga ya Artinya itu Jadi Ya sekali lagi Saya sampaikan Yang dicontohkan oleh Mbak Din Tadi memang banyak matematis Saya juga ngebayangin Kalau sama mas di rumah Sama anak-anak Kemudian senang matematis semua Artinya nanti di rumah ngomongnya matematis terus ya Sepertinya Ya gitu lah Pak Jadinya dia ini Jadi gak aneh lagi Gak ating lagi Jadi biasa gitu ya Matematik Gak ada istilah ketakutan lagi Untuk matematik Nah Sebelum masuk ke Akhir-akhir kita Mbak Din punya kesimpulan apa Sebelum nyanyi ya Saya minta nyanyi nanti yang terakhir Aduh Apa yang bisa Sebagai seorang ibu yang pintar Smart mom gitu Tentunya dengan adanya IT ini Kemajuan IT ini Harus Pinter-pinter memaksimalkan Pemanfaatnya Mengoptimalkan pemanfaatannya Supaya Ya itu tadi Tugas seorang ibu itu Ada slogan istilah itu Ibu-ibu itu kan Ras terkuat di Di Betul Ada payah-payah Seperti itu Jadi benar-benar Benar-benar kuat Benar-benar hebat Jadi pak ya Jadi pemanfaatan IT Luar biasa Benar-benar Memang Bagus sekali pak Saya percaya itu Soal kalimat Bahwa Ras terkuat di muka bumi itu adalah Wanita Spesifik ibu-ibu Karena sudah kita buktikan Dengan macam-macam Kejadian Ibu lah jadi Super hero-nya Di situ ya Oke Nah Ada Pesan tapi Pakai Nyanyian yang ingin Mbak Din Sampaikan Jadi Teman-teman Jadi lagunya Cuplikan Tekst lagu Dari Mbak Din Ini sebenarnya Gambarkan Curahan hati Kerempokan Mama Mewakili Tapi tetap harus kuat Harus pintar Harus smart Oke Mungkin biar gak lama Mangga Mbak Apa yang mau disampaikan Sebelumnya Kalau jelek Jangan ditawain pak ya Oh enggak Gimana Yuk lanjut Yuk Malam begadang Tidur tak tenang Sepanjang malam Satu digandeng Satu digendong Hold them all the time Yang satu Minta Begini Yang satu Minta Begitu Ini rasanya Mama Anak Dua Weee Superman Ini ya Jadi itu bedanya Smart mom itu Nyurahkan Perasaan hatinya Dia pakai sesuatu Yang kadang-kadang Gak kita pikirkan Sama sekali Mbak Din Ini adalah satu sesi Yang menurut saya Menarik Alhamdulillah Kita bicara simple Tetapi secara praktis Bisa dilakukan Saya berharap Ibu-ibu di rumah Teman-teman Wanita di rumah Apa yang disampaikan oleh Mbak Din Hari ini Menginspirasi semua Minimal Bahwa Pekerjaan Menjadi manusia Ras terkuat Di muka bumi itu Ternyata juga bisa Dibantu pakai teknologi Benar sekali pak Jadi Menjadi ras terkuat Di dunia itu Memang Rasnya terkuat Di dunia Tetapi Teknologi Tidak dikesampingkan Jadi prioritas Soal keluarga Soal anak Itu menjadi hal yang prioritas Teknologi adalah Alat bantu Sehingga kita nanti akan Pada titik Bahwa kita bisa Wise menggunakan teknologi Baik teman-teman Ini pembicaraan ringan Tetapi kalau teman-teman Kaji lebih dalam Bahwa pembicaraan ini Sebenarnya mengandung Makna yang sangat kuat Untuk kita semua Bahwa kita harus menghormati Morning IT Selamat pagi semuanya 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 Terima kasih Selamat pagi semuanya